Beralih ke informasi lainnya, kapal penumpang yang mengangkut 84 orang tenggelam akibat menabrak karang saat akan berlayar dari pelabuhan sapu di Kabupaten Sumenep. Ya, seluruh penumpang selamat dan dievakuasi dengan perahu milik warga. Beginilah kondisi detik-detik kapal penumpang Milajaya yang karam akibat terbentur karang di pelabuhan sapu di Sumenep, Jawa Timur. Penumpang menyelamatkan diri terjun ke laut menggunakan pelampung. Seluruh penumpang selamat usai ditolong perahu nelayan yang berada di sekitar lokasi. Lokasi kejadian berada tak jauh dari dermaga, sehingga proses emakkuasi berjalan maksimal. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Semula kapal layar motor Milajaya ini akan berlayar dari dermaga gaya mesap budi menuju situ gondong. Baru lima menit berlayar kapal alami kebocoran hingga akhirnya tenggelam. Kejadian tersebut kondisi kapal mengalami kerusahaan berat sehingga mengakibatkan kerugian sekitar 500 juta. Dan Alhamdulillah untuk para penumpang dalam kondisi selamat. Pasca kejadian polisi dibantu warga mengevakuasi penumpang yang membutuhkan pertolongan medis. Juga amankan barang milik penumpang yang mengambang di laut. Akibat kejadian ini pemilik perahu alami kerugian hingga 500 juta rupiah. Jidik Setia Budi melaporkan untuk Nek.